Malaikat di dalam Alkitab, malaikat di dalam Alkitab itu Jumlahnya itu berlaksa-laksa ribuan Di wayu 5 ayat 11, dikatanya aku melihat Waka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat Segeling tahta makhluk-makhluk dan tuat-tua jumlahnya mereka berlaksa-laksa Dan beribu-ribu laksa, banyak sekali, banyak sekali malaikat Tetapi nama malaikat yang diwahyukan di dalam Alkitab hanya ada 4 Pertama adalah namanya Gabriel Gabriel itu adalah messenger Penyampai kabar, pembawa kabar berita Di Daniel 8 ayat 16 ditulis, Daniel 9 ayat 21 Di Lukas 1 ayat 19 ketika dia menyampaikan bahwa Ada kabar baik, Yesus akan lahir dari bumi Dia menyampaikan Gabriel Yang kedua, Mikael Adalah penghuluh malaikat Panglimanya Panglimanya malaikat Jenderalnya malaikat Mikael Di Daniel 10 ayat 21 Namun demikian aku akan memberitahu kepadamu Apa yang tergantung dalam kita beran Tidak ada satu perbedaan di aku Kecuali Mikael pemimpin itu Daniel 12 ayat 1 dijelaskan Pada waktu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu Panglima perangnya Tuhan Dan dia yang berperang buat kita He's powerful Di Yudha 1 ayat 9 Yang tadi saya bahas tadi Tetapi penghuluh malaikat Mikael ketika Dalam satu perselisian dan bertengkar dengan Iblis Mengenai mayat Musa Tidak berani mengakimi Iblis itu Dengan kata-kata hujata Tetapi berkata kita Kiranya Tuhan mengardik Akhirnya Iblisnya kabur Yang tadi saya bahas Di Yudha 12 ayat 7 Maka timbulan peperangan di surga Mikael dan malaikat yang berperang melawan naga itu Dia adalah Mikael Pertama Gabriel Penyampaian adalah Mikael Ada penghuluh malaikat Yang ketiga adalah Serafim Yesaya 6 Para Serafim berdiri sebelah Atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap Yang begini-beginilah Yesaya 6 Tapi seorang Dari pada Serafim itu terbang Mendapatkan aku Malaikat yang bersayap Yang nyembah Tuhan Dan yang keempat adalah Kerubin Di kejadian 3 Ayat 24 Yang mengalau manusia itu Dan Di sebelah timur Taman Ender ditempatkan Beberapa kerub Dengan pedang Yang bernyala-nyala Dan menyambar-nyambar Ini Guardian Angel Malaikat penjaga Nah Fungsinya apa Pak? Malaikat itu banyak Alkitab nyatet Di keluaran 2320 Saya bacain Sesungguhnya aku mengutus Seorang malaikat Berjalan di depanmu Jadi Tuhan Malaikat Pekerjaannya memang Melayani Orang-orang percaya Dan melayani Tuhan Di surga Setiap hari itu Malaikat nyembah Nanti kita akan bahas ya Malaikat yang jatuh Malaikat yang tersesat tadi Nanti kita akan bahas sebentar Jadi Ada malaikat-malaikat yang Ditus ke bumi adalah Menjagai orang percaya Menuntun Membantu Sesungguhnya aku akan Mengutus seorang malaikat Berjalan di depanmu Di keluaran 2323 Sebab malaikat Aku akan berjalan di depanmu Dan membawa aku kepada Orang-orang Amori Orang head fairies Kanan dan iwi Dan aku akan melenyapkan mereka Enggak satu ayat Banyak ayat Keluaran 332 Aku akan mengutus Seorang malaikat Berjalan di depanmu Dan mengalah orang kanan Bilangan 2116 Bahwa aku akan berteriak kepada Tuhan Dan ia akan mendengar suara kami Mengutus seorang malaikat Menuntun kami Pada masyarakat Masmur 37 Malaikat Tuhan berkirma Di sengiling orang yang Takut akan dia Jadi Tuhan memang Kirim malaikat Pelindung Yang menjagain kita Melayani kita Di sekitar kita Ketika kita hidup kudus Dan hidup benar Di hadapan Tuhan Tuhan kirim Pelayannya Untuk melayani kita Hanya mata visi kita Tidak bisa melihat Kalau mata visi kita Bisa melihat Kita bisa melihat Bagaimana malaikat Tuhan Menjagain dan melindungi kita Makanya Jadi orang percaya Yang pada Tuhan Harusnya powerful Tidak ada ketakutan Orang mau hajar kita Ngapain kita pusing-pusing balas Ada malaikat yang menjaga Melindungi kita kok Tidaknya itu Roh kudus Tuhan yang powerful Rohnya tinggal di dalam kita Ngapain kita meski Bela-bela diri Ngapain kita meski Benar-benarin diri Kenapain kita meski Melawan orang lain Demi aja Kan bukankah Tuhan Yang powerful Tinggal di dalam kita Tidak hanya itu Malaikatnya ada Di sekeliling kita Semakin kita banyak Hubungan pribadi dengan Tuhan Saya udah buktikan berkali Ketika banyak Aktivitas penyembahan Pada titik tertentu Kita aktifitas penyembahnya Powerful sekali Itu aktivitas malaikat Di sekitar kita Banyak sekali Dimana ada penyembahan Disitu ada banyak malaikat Bekerja Nah akhirnya Tiba-tiba kita tumpang Bang Orang di lalat Tuhan Rpah Dan anehnya mereka Tidak bencol Itu kepalanya Siapa yang nopang Harusnya kan Kalau orang-orang normal Setelah itu Pendaraan Tapi nothing Mereka happy Nyaman Kayaknya di kasur yang paling Padahal bunyi geledak Ada pelindung malaikat Dan saya udah alami Berkali-kali Bahwa malaikat itu Menopang saya ketika Tidak tertentu Waktu naik motor Harusnya saya jatuh Wah Ini gini Wah mati ini Tiba-tiba Dengan nyantai Kok bisa berdiri Dengan tegak Dan nyantai Dan saya enjoy Mau mencintai mobil Berkali-kali Malam Tuhan kirim Malaikat Ketika kita ini punya hubungan Kedekatan dengan Tuhan Secara paruh Ada Tuhan akan kirim Pelindung-pelindung Di sekitar kita Separuh Masmur Malaikat Tuhan Berkemah di sekiling Orang yang takut Akan dia Berkemah Tinggal menyertai Jadi apa yang Kamu takutkan Sama orang lain Jadi apa yang Kamu takutkan Sama setan Tidak perlu takut Haleluya Bukankah powerful sekarang Jadi orang Kristen Mengerti kayak begini Masih takut Kemar mandi gelap-gelapan Masmur 91 Ayat 11 Sebab malaikat Malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga Engkau Di segala jalanmu Isparuh Ini malaikat Tuhan Melayani kita Menonton kita Isparuh Kita ini orang Percaya nih Kita ini orang Spesialnya Tuhan Tumpai dikirim Malaikat khusus Menjagai Berkema Melindungi Luar biasa Tapi malaikat itu Banyak nganggur Katakan malaikat Banyak nganggur Kenapa kita nganggur Sekarang buka Masmur 103 20 Cepat ya Waktunya nih cepat sekali Masmur 103 Yang ke 20 Udah Masmur 103 Ayat yang 22 Ujilah Tuhan Hai malaikat Malaikatnya Hai Pahlawan-pahlawan Berdaksa Yang melaksanakan Firman Dengan mendengarkan Suara Firman Jadi malaikat itu Bekerja ketika Kita ngapain Kita ngomongin Firman Malikat itu kan Bekerja Kalau dia mendengar Suara Firman kan Jadi yang Denger suara Firman itu Tuhan yang ngomong Firman Atau kita yang ngomong Firman Firmannya sekarang Ada di mana Firman itu kan Ada di bumi Namanya kan Firman Alkitab kan Firman Allah kan Malaikat itu Banyak nganggur Karena kita jarang Ngomong Firman Ngerti gak Masuk akal gak Ini ayat ini Dia kan Bekerja ketika Kita Ngomong Firman Dia melaksanakannya Makanya Mulut kita Bukan dipakai Untuk homel Menggerudu Tapi harus Memperkatakan Firman Tuhan Supaya malikat Bekerja Menjaga dan melindungi kita Memproteksi kita Bayangin loh Kamu itu Masing-masing Punya Besuruh Menamanya Malikat yang menjagai Dan Tuhan Kirim khusus Buat kita Nyating gak Sampai sini Ini malikat Tuhan Kan ada malikat Yang jatuh Loh siapa sih Iblis itu Iblis Di Yesaya Kita pernah Bahas itu Yesaya pasal 14 Bahwa dia adalah Dulu Namanya Sebelum Jadi Iblis Namanya Lucifer Bintang Pacar Putra Pacar Bintang Timur Namanya kan Sama kan Seperti Yesus kan Putra Pacar Bintang Timur kan Ya menyamai kan Emang kan Dia tukang Duplikat KW Bahaya barang Barang KW Barang KW itu Barang Ya kayak gitu Kan sebenarnya Barang KW kan Boleh kan Bener gak Karena duplikat Yang aslinya Kalau ketahuan Yang aslinya kan Banyak di Denda Dia adalah Malikat yang Melayani Tuhan Ditapankan Dijelaskan Di kitab ESKL Desai jelaskan Bahwa dari keluar Tubuhnya ini Musik Nyanyian Dari keluar tubuhnya Ini malikat yang Sangat tindas Tapi disini Dijelaskan Dari dalam hatinya Ingin menyamai Yang Maha Tinggi Yesus 4.14 Ingin menyamai Yang Maha Tinggi Dengan instan Dia langsung Dibuang Ke bumi Nah Dia Tidak hanya sendirian Dibuangnya Banyak malikat-malikat Dia menyeret Malikat-malikat Yang itu Memberontak Kepada Tuhan Dia membawa Malikat-malikat Yang itu Memberontak Sama Tuhan Makanya Yang diajak Memberontak Itu kan Jadi roh-roh jahat Sampai hari ini Kan gak pernah Kepikiran kan Nanti saya jelasin Lebih dalam lagi Di kejadian Pasal yang ke-6 Bahwa malikat-malikat Yang jatuh Tadi bisa mengambil Rupa manusia Untuk mengiduri Orang-orang yang Anak-anak perempuan Manusia Tujuan itu Mengagalkan Di kejadian Pasal yang ke-3 Supaya tidak ada Keturunan yang akan Menghancurkan Kepalanya Ini kejadian Pasal yang ke-6 Dijelaskan Ini jadi perdebatan Tapi saya percaya Petrus sudah dijelaskan Karena Ini air perhubungan Bahwa malikat-malikat Yang jatuh Yang bersama Dibuang ke bumi Bisa mengambil Dalam rupa manusia Untuk Rupa manusia Memang malikat Kalau di surga Tidak bisa Kawin-mengawinkan Tapi malikat Yang jatuh Tadi Bisa mengambil Dalam rupa Bentuk manu Untuk meniduri Supaya tidak Mengalami tidak Kekudusan Untuk menghancurkan Rencana Tuhan Di kejadian Pasal yang ke-3 Bahwa dari Keturunan Perempuan ini Akan menghancurkan Kepala Keturunan itu Keturunan orang-orang Kudus Namanya Yesus Krisus Jadi Malaikat Yang jatuh tadi itu Adalah Iblis Atau Satan Iblis Atau Satan Katakan Satan Satu Kalau setan Itu banyak Baca nanti Markus ya Satan itu satu Iblis Atau si ular tua Tapi kalau setan Itu banyak Majemuk Setan-setan Kalau orang berjara Akan mengusir Setan-setan Dalam nama aku Setan-setan Itu banyak Dan roh-roh jar Di bumi ini ada Iblis Sebagai Pemimpin Utamanya Ada Di Ephesus Dijelaskan apa Penggulu-penggulu Yang kelam Terus Roh-roh teritorial Apa Di Ephesus Pasal yang ke-6 Aduh Hallelujah Ephesus Pasal yang kenal Pemerintah 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 Penguasa 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 Dan Tingkat yang paling kecil Adalah Roh-roh jahat Di udara Pertama adalah Pemerintah Pemerintah Jadi ada dalam satu tempat Tau gak Bapak ibu Bahwa Satu pulau Satu pulau itu Dipengaruhi dengan Roh-roh jahat yang berkuasa di atasnya Bukankah Mereka punya Satu setiap suku punya Kebiasaan Berbeda-beda Betul gak Dikuasain oleh Pemerintah-pemerintah Yang menguasai di atasnya Tau gak bahwa Bumi ini sekarang Dikuasain oleh roh-roh jahat Betul gak Dionys 1 Jelaskan Bahwa bumi ini sekarang Setelah Setelah Adam jatuh Di dalam dosa Otoritasnya itu Dikasih cuma-cuma ke Ular tua Ke iblis Makanya Yesus datang ke bumi Otoritas itu Mau dikembalikan Kepada orang percaya Sampai hari ini Yang lahir baru Terima otoritas Yang gak lahir baru Yang gak terima otoritas Masih dalam penguasaan roh jahat Jadi kita ini harus Terima otoritas Tadi itu Mengembalikan otoritas Yang sudah dicuri iblis Harusnya Kekreksionan kita itu Powerful Dan berotoritas Nanti gak sampai sini Jelas gak sampai sini Jadi Kehidupan orang-orang yang Di setiap kota Tertentu Dikuasain oleh pemerintahan Di atasnya Karena memang roh jahat Ada pemerintah-pemerintah Terus ada Penguasa-penguasa Ada bagian lagi Terus ada lagi Ada penghulu-penghulunya lagi Roh-roh jahat Seperti itu Ada tingkatan-tingkatannya Makanya itu kan Dijelaskan Yesus Bagaimana Yesus Bagaimana aku mengusir Dengan Roh jahat Bukankah kerajaan yang terbelah-belah Memang iblis punya kerajaan Yang punya sistematis Yesus Tentu Tentu Dijelaskan disitu Ngerti gak Jadi kita Meski hidup Di dalam kebenaran Kita harus Pupai otoritas Tuhan Supaya kita Tidak dihabisin Dengan pekerjaan Karena iblis kerjanya Dalam mencuri Membunuh Dan membinasakan Iblisnya bukan turun langsung Dia pakai otoritas Di bawahnya Untuk menghancurkan kita Dan Tuhan Masuknya lewat Kelemahan-kelemahan kita Eh setan Sorry Setan masuknya lewat Kelemahan Roh-roh jahat itu Masuknya lewat Kelemahan-kelemahan kita Tujuannya bukan kelemahan kita Tujuannya adalah Kekuatan kita Diancurkan Ngerti gak sampai sini Amen Dapat sesuatu yang baru Tentang setan Jadi kita harus tahu Musuh kita siapa ya Katakan musuh saya Bukan laki saya Bukan orang tua saya Bukan teman saya Bukan mertua saya Tetapi Roh-roh jahat di udara Penghulu-penghulu Pemerintah-pemerintah Dan setan-setan Jelas ya Jadi kalau kita kesal sama orang Sebenarnya kita salah musuh Karena musuh kita Sebenarnya bukan itu Hanya kadang Orang itu dipakai Manifestasi Karena setan Roh-roh jahat Setan-setan ini kan Bentuknya roh Untuk bermanifestasi Ke dunia Mengelakuan pekerjaannya Dia perlu Tubuh fisik Betul gak? Makanya dia merasukin Orang-orang Dengan sikapnya Dengan kelakuannya Makanya orang Kristen itu harus Jaga kekudusan tadi Hidup dalam benar Supaya tidak Masukin setan Supaya manifestasi Pernah Bapak Ibu nonton TV kan? Kenapa kamu membunuh? Enggak sadar Di ini, di itu, di ini Bener gak? Kenapa? Setan untuk menghancurkan seseorang Dia harus merasukin seseorang tersebut Untuk pekerjaannya bisa manifestasi Makanya ada orang-orang jahat kan? Bukankah Iblis juga manifestasi pada Yang membunuh Yesus siapa? Satu lagi Waktu bayi Herodes Mereka Terolak jatuh manifestasi sama orang Untuk bisa manifestasi pekerjaannya Makanya kita mesti tahu kebenaran Supaya kita tahu musuh kita itu siapa Dan kita tetap mengalami kebenaran Amin? Amin Adilu ya God bless you Ada pertanyaan Terima kasih telah menonton